Intro Masih bersama Mama Yati disini Kali ini untuk menu keduanya sebagai pilihannya yaitu Tomiam Jamur Bisa disajikan pada saat Anda berbuka kuasa ataupun sebagai santap sahur Karena disajikannya ini praktis banget ya Karena untuk santap sahur sendiri kan harus ada cadangan air yang lebih Nah bisa didapatkan sayur yang ada di dalam Tomiam ini Penasaran bagaimana cara mengesaknya? Kita simak yuk Intro Kali ini kita akan membuat Tomiam ya Dengan bahan-bahan sebagai berikut Yang pertama disini ada jamur payung ya Yang kedua ada jamur kuping Nah sebagai pengganti proteinnya disini ada tofu Ya atau tahu sutra Bisa juga diganti dengan tahu biasa ya Disini juga ada sayuran sebagai pelengkap Intro Nah untuk bumbunya sendiri sebetulnya ini sudah siap saji Tapi kalau misalnya mau lebih sedap lagi bisa ditambahkan dengan daun putih Bawang merah Daun jeruk Ada juga disini boleh limang ataupun jeruk nipis Ada juga serai Cabai sebagai hiasan aja Dan disini bisa ditambahkan untuk hijaunya dari daun bawang Oke mama kita mulai dengan jamur payungnya ya Kita buang di bagian ujungnya Sisihkan ya Ini bisa dibantu disuir aja Ini nanti teksturnya seperti ayam suir ya mom Seperti ini Kurang lebih boleh 200 gram bisa Untuk jamur tiramnya sendiri Sebaiknya nanti setelah disuir seperti ini Dibilas Dan diperas ya mom Oke sudah cukup Sekarang untuk jamur kupingnya ya Dibuang bagian ujungnya juga Boleh dipotong atau dalam keadaan utuh ya Sesuai selera ya Boleh 100 gram ya 100 gram jamur kupingnya Ini bisa diganti dengan jamur yang lain ya Sesuai selera Seperti ini Kita sisihkan lagi Nah untuk lengkapnya sendiri Ada sayuran disini Nanti ukurannya menyesuaikan ya Kalau misalnya yang terlalu besar Bisa diiris menjadi Tiga bagian Kalau yang kecil seperti ini Menjadi dua bagian saja Nah seperti ini Nah sayuran pelengkapnya sudah siap ya mom Sekarang dilanjut dengan Untuk menyiapkan bahan bumbunya Pelengkapnya Disini ada bawang putih Boleh satu aja ya mom Ini kita bantu cincang aja Seperti ini Kita memarkan ya mama Seperti ini Kalau untuk bawang merahnya Boleh diiris aja Seperti ini Nah cukup ya mom Nah untuk cabainya sendiri Untuk yang Tidak terlalu suka pedas Itu cukup dari bumbu aslinya Tapi kalau misalnya Ingin lebih pedas Bisa ditambah dengan cabai ya Saya hanya menggunakan cabai ini Sebagai Hiasan atau topping Tapi tetap Dapat rasa cabainya ya Seperti ini aja Oke Nah bumbunya kita Coba tumis sebentar ya mom Selanjutnya mama Kita goreng ya Tofu atau tahu Sutranya disini Ini untuk menjaga Tektor tahunya Tidak hancur ya Tidak hancur ya Setelah digabungkan dengan Sayuran dan bumbu lainnya Kita goreng Sampai permukaan kulitnya Agak kering Atau menguning ya Baik mom Tahunya disini Sudah cukup ya Tapi kalau mama Mengendati lebih kering Bisa juga ya Ini tujuannya digoreng Hanya untuk menjaga Teksturnya aja Untuk tidak hancur ya Biar gak hancur Ketika digabung dengan Sayuran atau Pelengkap lainnya Ya Seperti ini Kita coba Tiriskan dulu ya Seperti ini Baik Baik selesai Kita lanjutkan dengan memasak yang lainnya Baik mama Kita lanjutkan dengan menumis Bahan-bahan Lengkap bumbunya ya Bisa ditambahkan dengan serai yang sudah dikeprek Ya Dan daun jeruk Bisa disobek ya Biar aromanya lebih keluar Ini bisa disumis sampai Kekuningan ya Bawangnya Setelah aromanya Tercium harum Ini sebagai pengganti Kaldu Udang dan kemi ya Kalau sudah terlihat layu Bisa kita tambahkan 500 ml Air Ketuh ya Seperti ini Baik jangan lupa Ditambahkan bumbu tomiamnya Untuk 500 ml air Bisa ditambahkan Sebanyak 1,5 sendok makan Ya Seperti ini Diaduk sampai rata Kita diamkan dulu Sampai air mendidih Kuangnya udah mendidih nih mama Kita masukkan tofu yang sudah digoreng tadi ya Seperti ini Masukkan semuanya Ini cabainya Ini cabainya juga ya Jamur kupingnya juga Kita tunggu sampai mendidih Kita tunggu sampai mendidih ya Sampai mendidih lagi Boleh dimasukkan juga disini daun bawangnya Jadi tomiam ini identiknya dengan rasa pedas Asam Dan juga ada manisnya Nah ini tipsnya ya mam Untuk memeras jeruk limunnya tadi Dimemarkan terlebih dahulu Mengirisnya seperti ini Ini yang suka asam bisa ditambahkan jeruk ya Tapi kalau misalnya tidak Sudah ada tekstur rasa asamnya dari bumbunya sendiri ya Ini sudah mendidih Ini kita tunggu beberapa saat Supaya jamur kupingnya lebih sedikit matang Tapi tidak terlalu lembek ya Biar terasa lebih crunchy Kalau untuk ditambah sayuran Boleh ditambah garam sedikit ya mam Seperti ini Baru ditambahkan Dimasukkan disini Sayur pelengkapnya ya Sawi putih tadi Jangan juga terlalu lama Karena untuk menjaga Kadar vitamin Dalam sayuran tersebut ya Sebagai sajian akhirnya Kita masukkan Jeruk lemonnya ya Tom yum sudah siap disajikan Nah ini dia mam Sudah bisa dihidangkan ya Tom yumnya Ini sangat cocok dihidangkan Untuk menemani mama Saat berubah puasa Karena dari karakter Tom yumnya ini Ada rasa Segar ya Dari Ada rasa cabenya Rasa pedas Asam Dan manis ya Seperti ini mam Enak banget loh Selamat mencoba ya Semangat puasanya Wah tanpa terasa Dua menu sudah kami sajikan Untuk anda semua di rumah Mudah-mudahan Sajian ini bisa menginspirasi Mama-mama di Indonesia Ya khususnya Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga bisa menjalankan Ibadah puasa Dengan baik dan lancar Hingga hari raya nanti Terima kasih Sudah menyaksikan Dapur Mama Saya Mama Yati pamit Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!